Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa di garasi taksi atau GR4 Cileng Sibu Alhamdulillah hari ini hari ini ada 2 unit lagi mengarah juga lagi mengarah Lofa, mau tune up kesini ada 2 unit, ini kebetulan punya mekanik sebelum lanjut, kita mudah-mudahan buat teman-teman yang mantengin garasi kedampak sehat semua ya oke, teman-teman hari ini saya mau bahas masalah raksir masalah raksir karena mobil-mobil lama klasik semuanya di raksir jadi kasus-kasusnya udah semua kaki-kaki diganti semua, baljoin, long terot terus terot segala macam lah, kaki-kaki udah diganti tapi ternyata masih bunyi-bunyi buat teman-teman yang mau memastikan ada masalahnya dimana silahkan mampir ke garasi taksi salah satunya contoh satu mobil yang baru beli ini Avanza Avanza baru beli ternyata setelah dicek itu di raksirnya di raksir kita lihat ya nah di raksirnya informasi buat teman-teman buat yang baru mau beli mau cek-cek kesini ini monggo silahkan nanti kalau memang bisa buat estimasi aja juga bisa gratis ini mobil baru beli saya cerita sedikit ya nah ini mobil baru beli dari showroom nah setelah beli ya minta dicek lah raksun up segala macam kesini setelah dicek ternyata raksirnya kena raksirnya kita lagi rapihin buat teman-teman yang mau rapihin Avanza khusus Avanza nih khusus Avanza kita murahin karena penanganannya enggak terlalu sulit Avanza servisnya di 250.000 khusus Avanza khusus Avanza servis raksir di 250.000 itu kalau enggak ada spare part spare partnya rata-rata sih spare partnya sama kayak boss Vios juga ya misalnya ya mirip-mirip gitu ya estimasi spare part sekitar 70.000 kalau ganti spare part tapi kalau di oriannya biasanya kita akalin aja nah teman-teman kan banyak suka nanya di akalinnya kayak gimana nah itu rahasianya Mbak Farmin jangan disebutin namanya katanya jadi ini masalahnya di raksir sama di oh iya satu lagi setelah dicek ternyata ada rembes di rembes di apaan ya antara head sama blok antara head sama blok ini dia barang oh mobilnya habis turun mesin ini ini lagi ini mobil sebenarnya habis turun mesin ini ini juga 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 tapi sebenarnya abis turun mesin cuman cuman ada jadi bagian aduh saya pakai ini sih jadi bagian ini nih Aduh bagian ini tribunnya kurang jadi ya kita bongkar kita tribun ulang kita rapiin kita bersihin lagi supaya enggak ada sama-sama bagian cover sampingnya rembes nah kalau di tribun juga enggak bisa langsung tribun harus dibersihin banget benar-benar bersih baru bisa di tribun makanya rokoknya nggak usah liatin anggapnya di puncak yang berembun buat teman-teman yang di area Cilengsi silahkan mampir ke garasi taksi yang dari luar juga boleh sih untuk biaya ya untuk biaya untuk biaya penanganan ini kalau ini sih di 200.000 ini biaya penanganan ini untuk raksetirnya biaya penanganan raksetir habis di 250.000 ya sekitar 500 ribuan ini habis mobil untuk penanganan ini sama raksetir habis sekitar 500.000 kok murah ya murah sih nah nih nah jadi untuk tribun juga memang harus mau nggak mau diulang lagi dibersihin lagi sampai bener-bener bersih karena kalau ada sisa tribun lama otomatis dia akan apa ya kalau kata-kata coran teman-teman itu nggak nyatulah harus dibersihin ulang segala macem oke mungkin itu teman-teman ya silahkan mampir ke garasi taksi untuk cek-cek semua gratis ada paket oli di 450.000 sama 350.000 nanti saya mau bahas masalah cuna besar ya buat teman-teman yang mau mudik mau pulang kampung silahkan mampir ke garasi taksi ada paket cuna besar supaya teman-teman pulang kampung itu nyaman nyaman aman dan tenang gitu oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh